Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata ila bila Puji syukur kita pencetkan kehadirat Allah SWT Atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita semua Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain Sahabat yang dirahmat ya Allah Doa iftidah adalah bacaan doa dalam sholat yang dibaca setelah takbratul ikhram Dan sebelum membaca surat al-fatihah Doa iftidah mempunyai arti doa pembuka Namun apakah doa ini harus dibaca pada saat mengerjakan sholat Baik sholat wajib maupun sholat sunnah Sebelum kami menjawabnya silahkan anda subscribe terlebih dahulu ya Agar channel ini bisa semakin berkembang Mohon doa kepada para pemirsa Semoga seluruh ini bisa turut menebarkan manfaat dan kebaikan bagi banyak orang Amin Sahabat yang dirahmat ya Allah Para ulama bersepakat bahwa membaca doa iftidah hukumnya adalah sunnah Baik itu dalam sholat waduh maupun sholat sunnah Dengan demikian karena hukumnya sunnah Maka bacaan doa ini jika diamalkan akan mendapatkan tambahan pahala Namun jika ditinggalkan juga tidak berdosa dan tidak membatalkan sholat Sahabat yang dirahmat ya Allah Demikianlah pembahasan singkat berihal apakah doa iftidah harus dibaca dalam sholat baik fardu maupun sunnah Jika menurut anda apa yang kami sampaikan ini bermanfaat Silahkan anda bagikan kepada saudara atau sahabat yang lainnya Itina suratul mustaqin Wabilahi taufiq walitaya wal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh